Nyari headset gaming, kualitas bagus tapi enteng Ini dia Edifier G1 SE Hiket Langsung aja Let's go Jet Sliger, come closer Wahai murid-murid mbah yang mbah saingin dan mbah cintain Kembali lagi bersama Mbah Kun Kun Right Here Kalau jumpa di sini Dukun Jadi kali ini kita akan dapatkan sebuah barang yaitu headset mobile Dari Edifier yaitu Edifier G1 SE Apa sih yang menarik dari Edifier G1 SE ini? Dia memiliki desain yang simple dan dia dapat warna Ada warna putih, abu-abu, merah, dan warna hitam Dan apa lagi yang menarik dari Edifier G1 SE ini? Edifier G1 SE ini dibanderol dengan harga yang cukup murah Nanti kita akan bahas harganya Dan sekarang kita akan unboxing Edifier G1 SE dari Edifier Edifier G1 SE dari Edifier Salah Edifier G1 SE Headset gamingnya Edifier Langsung aja Langsung aja Let's go Disclaimer Buat kalian yang menonton video ini Jangan lupa untuk ikutan lelang bareng Edifier G1 SE di GDI Let's go Oke setelah kita membuka box dari Edifier HeCamp G1 SE dari Edifier Edifier, 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 Edifier Dan kita mendapatkan satu buah headset Dan boxnya ini agak unik ya Ini disini ada Ini, ini gua kemana ya? Tau gua juga Dan inilah kita mendapatkan satu buah headset Wah ternyata gua pesen yang warna hitam Wow Oh dapet kabel juga ternyata Ini gua kasih kirin dulu Ini ga ada sensor Gak ada sih Gak ada sih Ini kita mendapatkan satu buah headset Satu buah manual book Wah pokoknya manual book lah Berarti dua manual book Terus kita mendapatkan satu buah kabel adapter Adapternya ini ternyata buat yang ke PC Kita dapet yang merah dan yang hijau Ini adapter Terus kita Inilah headsetnya nih Oh gini tuh Gua ngerasa awal gua liat Gua kirain besar ya Ternyata ga terlalu besar ya Nih Kalo misalnya lu liat dari samping ya Pas lu beli box nya Ini kan penampilan aslinya begini nih Di box nya itu Nih Disini nih tuh Kayak keretan gesal gitu ga sih? Tuh coba lu bandingin Oke ini tuh sebenernya kayak yang kelihatannya bulat ya kan Tapi ternyata aslinya itu ternyata dia ga bulat Dia oval gitu Dan disini yang gua awalnya Gua tadi ga 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 ini ya ga engeh ya Kalo sebenernya headset ini diberi nama Hiket Gua ga engeh Sorry banget gua ga engeh Ini diberi nama Hiket Dan di headsetnya sendiri pun juga terdapat tulisan Hiket Terus untuk headsetnya build quality nya Ini termasuk plastik yang premium ya dari bahannya Tapi gua ga ngerasa Ini tuh kokoh gitu loh Ini masih enteng gitu loh Tapi dari bahannya Ini kelihatannya ini kualitas premium dan dia nih Kalo gua liat ya di kayak doff ya warnanya ya Bukan glossy dia Tapi doff nya aneh gitu loh Doff nya masih ada glossy nya Karena doff nya ini dia masih bisa mantuin cahaya gitu Jadi ini ga glossy glossy banget Mungkin dari-dari itu kali ya gua bisa nilai bahwa headset ini Ini kelihatan premium untuk plastiknya Dan disini juga ada extendernya Extendernya ada 1,2,3,4,5,6 Ada 6 pilih Ada 6 Bukan ukuran sih 6 tingkatan gitu nih Tuh Dan di bagian atasnya ga ada soft buat headpadnya Ga ada Dan disini ada logo bertuliskan G1 Nah disini nih yang unik Dan dia ini untuk bagian microphone nya Dia tidak bisa diatur masukin gitu loh Maksudnya ga bisa dikeluar masukin gitu loh Enak dong Hahaha Nah ini Cuman bisa diatur ke kanan dan ke kiri aja Jadi Kayaknya ini gua coba pasang ya Ini ringan men Ringan Karena ini juga di boxnya menuliskan bahwa Headset ini lightweight Dimana cuma 183 gram Lightweight Lightweight itu berarti entek Tapi enak sih Kayak ga ada beban gitu loh Beban hidup tuh hilang HAAA Oh iya Untuk jacknya dia menggunakan Single jack Nah 3.5 Dan disini juga ada control center Karena yang uniknya di edifier itu Control center nya selalu menggunakan ini Slide Dia bukan klik ataupun putar gitu Dia menggunakan slide Disini juga ada tombol mid nya Mid nya itu on dan off Itu tapi Ini di pencet Oke dia di slide juga Cuma slide nya itu ada klik nya gitu Dibagian belakangnya juga ada logo edifier Dan disini juga untuk panjang kabel nya berapa ya Panjang kabel nya 1.3 meter Berarti kalau ditambahin ini mungkin Panjang banget loh Bisa 2.5 meter dong kalau dia gitu Oke ini langsung aja Apalagi ya Gue langsung cobain aja kali ya Boscue langsung cobain aja kali ya Gue akan menggunakan aplikasi Deezer buat Apa namanya Buat Eee Teteh suara Sampai ntar kita main PUBG Iya Boscue ya Iya Boscue Wahai Vorkvorkuba Ini suara volume paling kecengnya nih Coba Keceng loh Oke Setelah gue cobain dari Edifier G1SX yang nama produknya ini Hiket Dia memiliki karakter suara yang lebih ke arah treble ya gue rasa ya Karena bassnya ini walaupun dia mempunyai bass yang lumayan kuat gitu loh Dia punya punch juga Tapi saat ada irama melodi dan ada bass sama kick gitu dia kayak apa ya Kayak masih kecampur aduk dan tapi yang enaknya ini saat dia musiknya berhenti itu dia benar-benar sunyi Bukan karena kalau headset biasanya itu kalau misalnya musiknya tiba-tiba berhenti Ada beberapa suara yang masih masuk gitu Ini enggak gitu loh Dan bisa gue bilang ini headset yang menurut gue mempunyai kualitas clarity yang oke juga Karena vokalnya juga berasa enak didengar tetapi yang gue rasa gue kaget Kenapa gue kaget karena kalau dibandingkan dengan earphone yang kemarin itu yang mereknya GM2SE Gue bisa bilang GM2SE ini lebih oke dibandingkan G1SE Mungkin juga karena kita pakai di earphone ya Earbud langsung masuk semuanya jadi suaranya langsung masuk ke telinga Dan untuk bilang kualitas suara gue bisa bilang gue lebih suka earphone yang kemarin yang GM2SE dari edifier juga cuma kalau misalnya buat kalian yang lebih suka dengan headset gue rasa Headset ini juga memiliki fitur yang lumayan oke dan mempunyai suara bass dan melodi yang menurut gue enak gitu Tapi ada satu masalah nih saat lu setel hiket ini di volume yang paling kenceng Itu sedia ini agak sedikit menusuk ke telinga suaranya menurut gue pribadi ya Gue gak tau kenapa dan itu agak sedikit menjengkelkan Dan apalagi yang harus gue coba ya Mungkin gue bakal cobain langsung main game PUBG Gimana sih karakter suara yang gue dengerin apakah sama dengan edifier yang GM2SE kemarin Karena GM2SE yang kemarin itu menurut gue itu udah oke banget buat main PUBG Ini gue langsung play ya Dan suaranya juga kenceng gitu men Saat gue volume paling kenceng itu suaranya lumayan kenceng hampir kayak speaker mungkin Desainnya oke sih ini terlalu enteng gitu Cuma kan balik lagi ke orang-orang gitu loh apakah headset ini digunakan untuk Apa ya bukan balik lagi ke orang-orang bukan digunakan Apakah mereka lebih suka dengan headset yang lebih berat atau lebih enteng Gue baru pertama kali sih nge-review headset yang se-enteng ini gitu loh Yang harganya di sekisaran 220 ribuan gitu loh Nih lo dengerin boy Aduh 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 foto-foto ini Nih saat ada suara Apa nah AWM nih lo dengerin nih Dari headset jauh nih kenceng banget bosku Ini bisa gue bilang sebenernya karakter suaranya hampir mirip dengan earphone yang GM2 SE yang sebelumnya gitu loh Yang kemarin gue review Tapi karena ini adalah sebuah headset dan gak langsung dicolokin ke telinga loh Jadi mungkin kualitas suaranya agak berkurang gitu loh Tapi bisa gue bilang ya Kalau untuk bagian suara Pas gue coba lagi sebenernya Dari mendengarkan musik gue lebih suka yang GM2 SE kemarin Dan ini juga oke sih sebenernya Cuman balik lagi ke budget dan pilihan lagi Dan sekarang kita bakal ngetes suara dari headset G1 SE Edifier ini Sekarang gue mau cobain kuantas suara dari si G1 SE Kita menggunakan Halo semuanya sekarang gue sedang menggunakan headset G1 SE dari Edifier Dan ini tanpa menggunakan edit, tanpa menggunakan filter, dan tanpa boost audio Dan gimana penurut pendapat lo mengenai headset G1 SE dari Edifier Tes Halo 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 Oke Suaranya enak sumpah Suara mikrofonnya juga menurut gue juga enak Pokalnya juga berasa dan juga noise dari luar juga gak terlalu terdengar di Earphone Headset G1 SE dari Edifier Namanya HeCat ini boski Dari headset Edifier HeCat G1 SE ini sebenernya di harga Rp250.000an Tapi di JDID sedang ada diskon dan lu bisa dapetin headset Edifier G1 SE ini di harga Rp229.000an Mantap sih Ya gue bilang ini oke lah Kalau lu mau cari headset yang memiliki merek yang oke gitu Lu harus tau loh Edifier itu termasuk headset bukan headset sih Aksesoris buat mendengarkan musik yang kedua udah oke Karena dia ini juga memproduksi headset headset untuk produksi musik gitu loh Dan gue tau Karena gue sendiri pun juga pake Edifier buat produksi musik gue Tapi bukan untuk headsetnya Tapi gue menggunakan speaker gitu Menurut gue speaker nya juga oke banget gitu Makanya gue sangat penasaran dengan headset headset gaming keluaran dari Edifier Hmm oke lah Rp229.000an Gue rasa ini juga lumayan oke Mungkin segitu aja penjelasan dari Mbak Terimakasih udah pada nonton Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Teknokun Jangan lupa share juga Jangan lupa share juga Karena gue butuh share lu semua oke Terimakasih sudah pada nonton Mbak Kun Kun pamit undur diri Karena cuma disini Dokun deh Teknokun 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 Terima kasih.